Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Saya Rizky, di video kali ini kita akan membahas mengenai pengalaman saya yang merigasi dari Sony Alpha 5000 ke Fujifilm X-A5, terus membandingkan kira-kira worth it mana dan apakah migrasi dari Sony Alpha 5000 ke X-A5 ini memuaskan Oke, jadi sebelumnya saya pernah membuat video tentang pengalaman saya membeli Sony Alpha 5000 3x di 2020 gitu ya dan di tahun ini saya membuat keputusan untuk menjual kamera Sony Alpha 5000 saya kemudian membeli Fujifilm X-A5 Alasan kenapa saya pindah atau upgrade ke Fujifilm X-A5 yaitu yang pertama Sony Alpha 5000 itu gak punya input mic dan itu merupakan salah satu pertimbangan saya saat ingin pindah ke Fujifilm X-A5 walaupun di Fujifilm X-A5 itu input mic-nya itu juga baru yang 2,5mm cuman gak masalah karena itu bisa di atasi dengan cara membeli converter 2,5mm yang seperti ini jadi dengan alat ini kita bisa menggunakan mic eksternal gitu ya menggunakan mic eksternal yaitu ya ini ini kita colokkan ke flip-on yang ingin kita gunakan gitu kemudian bisa dimasukkan ke X-A5 nah ternyata keputusan saya untuk pindah ke X-A5 ini gak sepenuhnya bener ya karena saya menemukan beberapa kelemahan dan juga kekurangan lah ya pindah ke X-A5 gitu yang pertama ternyata video dari X-A5 itu tuh gak tau kenapa di Fujifilm yang saya beli itu seperti pecah ya teman-teman saya udah coba beberapa pengaturan saya utak-atik saya gonta-ganti pengaturan tetap aja gambar yang dihasilkan oleh Fujifilm X-A5 itu gak sejernih Sony Alpha 5000 ya saya juga heran ya padahal kalau secara spesifikasi di atas kertas Fujifilm X-A5 itu memiliki kualitas atau spek yang lebih unggul dibandingkan Sony Alpha 5000 tapi setelah saya lihat hasil videonya dengan setelan yang sama setelah di render dan di in export gitu ya kita lihat hasilnya saya bandingkan ternyata menurut saya warna dan kualitas ketajaman gambar yang dihasilkan oleh X-A5 itu masih kurang ya masih kalah dibandingkan Sony Alpha 5000 padahal dari harga tahun keluaran spek itu Sony Alpha 5000 masih kalah dan juga untuk kualitas warna-warna-warna seperti dari lampu, cahaya, dan lain-lain itu ternyata Sony Alpha 5000 itu memproduksi warna yang lebih kontras ya, lebih bagus, lebih kaya gitu saya juga gak tau kenapa ya padahal saya sudah mencoba berbagai pengaturan di Fujifilm saya sudah rubah manual, aperture priority, terus pokoknya pengaturan-pengaturan semua saya coba dan ternyata hasil gambar yang dihasilkan itu tetap berbeda ya sama Sony Alpha 5000, mungkin karena kelamaan pakai Sony Alpha 5000 akhirnya jadi terbiasa dengan warna-warna yang dihasilkan oleh Sony Alpha 5000 terus ada satu kelemahan lagi di Fujifilm X-A5 yang saya sangat agak kecewa gitu ya karena sebelumnya saya gak kepikiran kalau ternyata fokus Fujifilm X-A5 itu buruk banget dan saya beberapa kali mengambil video dan itu autofokusnya udah aktif tracking di wajah juga saya aktifkan, tetapi trackingnya itu lari-lari teman-teman jadi autofokusnya itu lari terus mencari-cari di situ saya merasa kok, oh ternyata memang Fujifilm ini autofokusnya banyak yang kurang karena setelah saya mengalami video tersebut, autofokusnya lari-lari saya akhirnya mencari di Youtube ya, ternyata di Youtube saya menemukan review atau ada beberapa review yang menyebutkan kalau autofokus Fujifilm X-A5 itu buruk gitu ini pendapat pribadi ya teman-teman, boleh berpendapat berbeda kok gak masalah kalau dari segi overheating menurut saya Fujifilm X-A5 itu masih lebih baik sih dibandingkan Sony Alpha 5000 karena kalau Sony Alpha 5000 itu 13 menit, paling mentok 15 menit itu udah pasti overheating ya ya mungkin juga kembali lagi karena ruangan saya gak terlalu bagus treatmentnya jadi sirkulasi udaranya kan ya tau sendiri teman-teman, studio-studio Youtube yang dirumahan itu kayak mana pasti kan kita bikin kedap suara dan angin susah masuk jadi wajar kalau Sony Alpha 5000 ini gampang overheating tapi di Fujifilm alhamdulillah sih saya belum pernah nemuin overheating ya ada kelemahan lain di Fujifilm X-A5 yang menurut saya juga agak ngeselin ya teman-teman 4K-nya ya, 4K-nya itu nanggung ya teman-teman, 15 fps ya saya sebenarnya gak berharap sih untuk shooting ke 4K gitu tapi menurut saya 15 fps itu gak bisa digunain sama sekali teman-teman terus saya heran juga kenapa Fujifilm memberikan embel-embel 4K gitu ya kalau misalnya ternyata gak bisa digunain gitu menurut saya lebih baik gak usah dikasih embel-embel 4K kalau emang cuman gak sih 15 fps gitu 15 fps itu gak bisa dilihat ya teman-teman gambarnya itu patah-patah jadi walaupun dia dispesifikasi di atas kertasnya itu ada 4K kalian bisa anggap aja kalau 4K di Fujifilm X-A5 itu gak ada tapi di sisi lain Fujifilm ini ada kebelebihan yang Sony Alpha 5000 gak punya misalkan dia punya filter yang buat teman-teman yang mungkin males untuk grading ya Fujifilm X-A5 itu menawarkan film simulation ya jadi teman-teman bisa langsung menghasilkan warna yang bagus terus tanpa perlu meng-improve pada gradingnya gitu jadi udah langsung bisa di-upload tinggal editnya sedikit bisa di-upload gitu ya lebih yang lain dari Fujifilm X-A5 ya kalau di Sony Alpha 5000 dia gak punya flash shoe kalau di X-A5 dia punya flash shoe dan itu bisa kita gunakan untuk berbagai aksesoris ya terutama untuk vlogger ya untuk vlogger yang ingin meletakkan microphone eksternal gitu bisa diletakkan di atas ya tapi walaupun dengan konsekuensi nanti layarnya bakal ketutup tapi tenang aja kalian bisa akalin kok dengan cara membeli bracket L ya yang bisa kalian letakkan di lubang tripodnya dia nanti berada di samping gitu jadi gak menutup layar kalian gitu ya teman-teman agaknya itu murah juga cuma Rp30.000 mungkin itu aja sih pengalaman saya migrasi dari Sony Alpha 5000 ke Fujifilm X-A5 ya mudah-mudahan gak ada teman-teman Fuji yang tersinggung ya karena ini hanya pendapat pribadi teman-teman boleh kok berpendapat di bawah kalau misalnya kalian gak setuju dengan apa yang saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih telah mengikikan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye